Saya kira gini ya, seniman itu kalau dia gak ada keikhlasan. Dia gak jadi seniman. Ini yang menjadi berat buat dia. Semudah itu sih. Iya, artinya dia jadi berat. Semudah itu. Tiba-tiba muncullah sekarang banyak seniman-seniman proyek. Wah. Iya. Berat nih. Berat nih. Iya bener. Berat nih omong-omong. Bener. Banyak sekali sekarang tumbuh. Ya karena tadi dia berkesenian gak ada keikhlasan. Tujuannya cari duit. Bukan berkarya, bukan apa. Ini kemudian menjadi sebuah jawaban kalau buat gue ya. Seniman itu pikiran pertamanya adalah berkarya. Yang kemudian karya itu jadi duit. Dihargain gitu. Nah yang dibilang proyek. Pikiran utamanya adalah harga. Karyanya mengikuti harga. Satu gitu. Atau lihat oh. Kementerian ini lagi bikin apa nih. Masuk tuh. Ajuin tuh program. Di kementerian itu. Selesai udah. Besok begitu lagi. Kementerian mana nih yang kita. Saya gak mau jadi gitu. Enggak. Kesinian gue bukan itu. Kalau mereka mau begitu gak apa-apa. Silahkan. Bukan saya tapi. Banyak. Tumbuh sekarang. Sehari bisa tumbuh. Mungkin 10-20 seniman baru yang kelasnya seniman proyek. Tumbuh. Karena paling gampang. Cuma dua lembar provasal jadi duit itu. Kalau tujuannya itu. Saya enggak. Pada dasarnya denger tepuk tangan penontonannya. Kita udah alhamdulillah. Itu saya paham sekali. Karena saya performer. Saya ada di sana. Seperti itu. Oh yeah. He had that.